8 rumah di Desa Kalirejo, Gerobogan, Jawa Tengah roboh akibat longsor. Sementara BNPB menyatakan berusaha maksimal menangani longsor, Brebes, Jawa Tengah. 8 rumah di Desa Kalirejo, Gerobogan, Jawa Tengah roboh akibat longsor. Desa Kalirejo berada di bantaran Sungai Lusi, warga yang rumahnya rusak parah, memilih masih bertahan di lokasi. Warga mengaku cemas dan secara bergantian tidur untuk berjaga-jaga, waspada longsor susulan. Longsor sudah terjadi sejak Januari tahun lalu, namun pada Oktober 2017, dampak longsor meluas dan mengikis rumah warga. Bahkan longsor berdampak pada jalan penghubung desa antara Desa Kalirejo dan Desa Tambah Rejo. Kepala Desa Kalirejo mengaku sudah menyampaikan longsor ke Pemprov Jawa Tengah, namun hingga kini belum ada realisasi penanganan longsor. Longsor itu sudah setahun yang lalu, karena cuaca sering hujan, sehingga ini berdekatan dengan Sungai Lusi, sehingga longsor kena arus Sungai Lusi. Mulai parah sejak kapan, Pak? Mulai parah sudah 6 bulan yang lalu, ya mulai awal musim hujan, sudah mulai. Bulan Januari sampai sekarang. Terus rumahnya kena longsoran, Bu? Iya. Terus gimana, Bu, kalau seperti itu, Bu? Kalau saya, kalau malam nggak bisa tidur. Laptir tuh, kalau tanahnya longsor. Nggak pindah, Bu? Iya, besok pindah. Sementara itu, Kepala BNPB mengunjungi posko bencana longsor di Brebes, Jawa Tengah. Ia memastikan mengarahkan seluruh sumber daya untuk penanganan longsor. BNPB menyerahkan bantuan di Desa Pasir Panjang, Brebes. Di antaranya berupa seribu selimut untuk pengungsi korban longsor, BNPB juga memastikan pemulihan infrastruktur. 39 infrastruktur di Brebes, Jawa Tengah rusak akibat sejumlah bencana, seperti jembatan putus, hingga jalan rusak. BNPB bekerjasama dengan instansi terkait seperti Kementerian PUPR untuk perbaikan infrastruktur. Sementara, untuk pemulihan fisik maupun psikis korban pasca bencana, BNPB bekerjasama dengan Kementerian Sosial. Segera melakukan upaya tanggap darat, sebaik-baiknya, secepat-cepatnya, se-efektif mungkin. Kerahkan semua sumber daya yang ada dalam masa tanggap darat ini. Sementara itu, BMKG mengingatkan masyarakat, pada awal Maret sejumlah wilayah di Indonesia akan mengalami cuaca ekstrem. BMKG meminta masyarakat waspada, khususnya yang berada di zona rawan cuaca ekstrem. Tim Kontributor, Berita 1, Jawa Tengah.